Halo selamat pagi Pak, terima kasih atas waktunya Pak, saya Stella dari CropLife Indonesia, izini Pak boleh perkenalkan diri dulu dan juga sebutkan posisi Bapak di PTPN 11 ini. Oke, nama saya Aris Budianto, kebetulan jabatan sebagai kepala bagian tanaman PTPN 11 dan yang membidangi di tanaman tebu, saat ini kita ada 8 kebun, terdiri dari 7 kebun wilayah dan 1 kebun puslit. Oh, 1 kebun puslit. Kalau boleh tahu nih Pak, tentang PTPN 11 boleh dijelaskan lebih lanjut nggak Pak, tentang PTPNnya? PTPN 11 itu adalah bagian dari holding perkebunan Nusantara 3, khusus PTPN 11 saat ini memang membidangi di komoditi gula atau komoditi tanaman tebu ya, yang tadi saya sampaikan ada di 8 kebun, kemudian juga ada 1 pabrik kalung, kemudian ada 1 lagi unit usaha strategis. Kalau boleh tahu nih Pak, berapa produksi yang diproduksi dari PTPN 11 dan berapa sih sumbangsinya untuk produksi nasional kita? Jadi PTPN 11 untuk tahun ini merencanakan memproduksi kurang lebih 40 ribu ton gula, yang itu kalau sumbangsi bagi negara, ya sangat sedikit lah 40 persen, 40 ribu ton itu ya, dibandingkan dengan produksi nasional di 2 juta 500 ton, itu produksi PTPN 11. Salah satu inovasi yang dilakukan PTPN kalau tidak salah penggunaan tebuk produk rekayasa genetika nih ya Pak ya, nah boleh dijelaskan Pak lebih lanjut tentang PTPN 11 yang menggunakan PRG ini, gimana Pak? Jadi PTPN 11 ini juga cukup banyak ya, introduksi teknologi yang digunakan di PTPN 11, termasuk dari mekanisasi, bulu mekanisasi, kemudian dengan pemakaian peralatan-peralatan. Nah salah satunya memang komitmen PTPN 11 untuk meningkatkan produktivitas, itu kita juga konsen dalam pengembangan varitas baru, yang mempunyai karakter dan keunggulan yang memang betul-betul karakteristik ya. Dalam hal ini kita mengambil keunggulan dan karakter dari sisi ketahanan terhadap kekurangan air ya, sehingga kita mencoba menciptakan varitas baru dengan menggunakan bioteknologi ya, transgenik, sehingga bisa tercetalah varitas tebu baru N11-4T yang punya karakteristik tahan terhadap kekeringan. Bukan tanpa alasan kita mengambil prioritas itu karena memang saat ini sudah terjadi pergeseran areal dan lahan tebu ya, dari yang dulunya adalah lahan sawah, kita sudah beralih ke lahan sawah kelas 1 bergeser ke kelas 2, kelas 2 bergeser ke Tegalan, bahkan sekarang mungkin di perpupitan sudah menjadi tempat budidaya tanaman tebu. Ini salah satu alasan. Kemudian di sisi lain, saat ini memang ketersediaan air secara keseluruhan, secara global, yang mungkin juga diakibatkan dari pemanasan global, itu juga mulai berkurang. Sehingga berpikir kita jangka panjangnya harus ada produk baru yang tetap bisa memberikan produktivitas tinggi, tetapi yang bisa tahan terhadap kekeringan. Ini yang perlu kita pikirkan dan kita kembangkan saat ini. Prosesnya cukup panjang untuk bisa menciptakan itu ya. Sudah berapa banyak area luasan lahan nih Pak, kalau boleh tahu yang ditanami tebu PRG ini? PRG ini, Trask Genik N11-4T ini sebenarnya kan sudah dirilis itu di tahun 2013, tapi baru dapat sertifikat di tahun 2019 ya. Itu pun masih di dalam kategori kebun bibit, kebun benih ya. Sehingga praktis pengembangannya adalah di tahun 2022 ya, sehingga di tahun 2003 ini atau 2023 kurang lebih, kurang lebih sudah berkembang baik di tebu sendiri maupun di TR itu sudah kurang lebih antara 400-500 juta. Kalau boleh tahu lagi nih Pak, kira-kira penerimaan dari masyarakat sendiri tentang tebu, bisa kita sebut tebu bioteknologi nih ya Pak, itu seperti apa? Dan harapan Bapak ke depannya apa sih kepada masyarakat supaya penerimaannya mungkin lebih baik terhadap tebu PRG? Pertama terkait dengan petani, kita melakukan sosialisasi dengan adanya di moklot ya. Dengan adanya di moklot itu tanggapan dari petani cukup baik. Ya cukup baik, artinya ini menjanjikan. Kita mengambil dari varitas unggul yang ada di saat ini dengan kita introduksi genetik untuk tahan kegeringan ya. Sehingga ini ya mungkin menjadi daya tarik bagi petani. Kemudian harapannya, harapannya ke depan. Jadi hasil dari bioteknologi transgenik ini ya, harapannya bisa diterima oleh masyarakat atau petani tebu ya. Harapan itu, sehingga bisa berkembang ya. Berkembang, khususnya dalam hal ini untuk antisipasi kondisi kegeringan agak pemanasan global ya. Sehingga harapannya lagi dari meluasnya tebu transgenik ini atau varitas baru ini, nantinya bisa mengangkat produktivitas tebu dan produktivitas gula. Sehingga nantinya kita bisa memberikan kontribusi dalam mencapai target dan mendukung semua sembata pangan atau ketahanan pangan nasional. Mungkin itu. Pak, boleh diceritakan nggak nih Pak, para petani senang tidak menanam tebu bioteknologi ini? Itu tujian akhir dari kami, Mbak ya. Jadi artinya memang dengan kita adanya varitas baru itu diharapkan nanti dari sisi petani itu pendapatan kesejahteraannya akan naik. Produktivitas naik, pendapatan naik. Tentunya dengan kenaikan pendapatan itu petani akan senang lah, bahagia lah. Tujuan akhir dari kita berbudidaya itu pasti ada SDB. Pendapatan ya, kesejahteraannya. Jadi harapannya seperti itu. Di kedepannya apakah PTPN akan merilis varitas baru mungkin? Kita masih berpikir inovasi atau varitas apa atau parameter apa yang nantinya bisa kita rilis. Artinya varitas itu ketika kita merilis kan harus asas kemanfaatnya itu harus tinggi ya. Sehingga kita masih memilih parameter apa yang kita pilih nanti yang bisa ambil ke depan. Contoh yang sekarang adalah kekeringan mungkin yang ke depan itu dari sisi kandungan gula atau yang lain yang bisa kita angkat sebagai bahan untuk menciptakan, merilis varitas yang baru lagi. Kalau boleh tahu targetnya berapa Pak memang untuk PTPN sendiri? Target PTPN sendiri di tahun ini ya, 2023-2024 itu kita menargetkan di tebu itu ada 700 ton tebu. Kemudian di gula itu adalah 60 ribu ton tebu ya. Kemudian untuk di tahun selanjutnya target kita lebih tinggi lagi. Kita harus bisa diserah 1 juta ton tebu ya. Kemudian target untuk gulanya ya di 80 ribu ton. Itu yang harus kita raih ya. Target yang cukup menantang lah bagi kami. Oke semangat Pak. Dengan adanya inovasi dan teknologi terutama varietas nih ya Pak. Semoga harapannya PTPN bisa mendapatkan targetnya. Amin, amin, amin. Selamat pagi Bu Nani. Pagi. Perkenalkan saya Stella dari Kroplife Indonesia. Terima kasih atas waktunya dan kami bisa diterima baik di PTPN 11 ini Bu. Sebelumnya saya izin tanya-tanya dulu boleh Bu? Boleh Ibu perkenalkan diri Bu kepada teman-teman Kroplife Indonesia yang ada di rumah dan lainnya? Saya Nanitir Ismadi, karyawan dari PTPN 11. Sudah 23 tahun mengabdiri PTPN 11. 23 tahun ya Bu? Iya, asli dari Boyolali, Jawa Tengah. Dan saat ini saya ada di Puslit Sukosari. Salah satu lembaga riset yang dimiliki oleh PTPN 11. Yang tugasnya salah satunya adalah pembenihan dan penelitian. Tebu yang dimiliki PTPN 11 katanya ada yang teknologi baru ya Bu. Yang kita kenal sebagai tebu bioteknologi. Boleh dijelaskan lebih lanjut Bu tentang itu? Baik. Kami PTPN 11 sudah melakukan penelitian itu panjang. Dari 2010. 2010 ya Bu ya? 2010 itu sudah kita neliti. Dan itu sudah panjang, 2010 baru rilis di 2013. 2013 betul. Berarti 13 tahun ya Pak Astila. 13 tahun baru dirilis. Karena apa? Produk rekayasa genetik membutuhkan secara tertentu. Betul Bu. Dia harus aman lingkungan. Keamanan hidinnya terjamin. Kemudian keamanan pangan, pakan dan lain-lain. Tapi ya sampai saat ini sudah lengkap semuanya itu. Sudah lengkap semuanya. Tahun 2019 kita sudah mendapatkan legal untuk pembenihan. Sehingga itu legal untuk kita salurkan ke petani. Tetapi itu pun kan baru legal untuk kebun bibit pokok. Padahal kita tahu bahwa untuk tebuk giling itu perjalanannya mulai dari kultur jaringan sebagai bahan baku kebun bibit pokok, kebun bibit nenek, kebun bibit indok, kebun bibit datar, baru ke tebuk giling. Petani baru bisa nanam dari kebun bibit datar. Sehingga yang legal mulai 2019 baru akan mencapai tebuk giling nanti 2022 tahun kemarin. Sehingga tahun kemarin petani sudah ada yang mulai. Tapi walaupun sebelum itu, di 2020 kami coba untuk demplot. Karena kami harus tawarkan ke petani, biar petani juga tahu, merasakan manfaat dari ini. Memang apa bedanya sih Bu, tebu yang konvensional dan juga yang tebu yang bioteknologi ini? Dan emang manfaatnya apa Bu, yang tebu bioteknologi ini? Oke, tebu transgenik yang diproduksi oleh PTPN11, ini spesifik untuk lahan kering, tahan kering dia ya. Kita ketahui bahwa ada pergeseran penggunaan lahan di Indonesia sekarang, khususnya untuk tebu. Yang dulunya di sawah kelas 1, sekarang bergeser. Karena tidak kompetitif gitu ya harganya. Sehingga untuk sawah-sawah kelas 1 ditempati oleh komoditas-komoditas yang lebih mahal. Sehingga kita bergeser menuju ke tegalan. Itu membutuhkan varitas yang tahan kering. Karena di tegalan faktor pembatasnya adalah air. Itu nomor satu. Kemudian nomor dua, di lahan sawah pun sumber daya air semakin lama semakin berkurang. Sehingga kita harus terobosan peneliti-peneliti saat itu, ke depan, pasti akan terjadi defisit sumber daya air. Mereka harus menyiapkan varitas yang tahan kering untuk tanaman tebu. Dan tahun 2010 dan 2013 itulah dirilis. Sehingga bisa dimanfaatkan. Di lab sudah terbukti, kemudian di lapang, di dempot, multi lokasi sudah terbukti. Memang belum selesai ini, perjalannya masih panjang. Tahap komersialisasi belum kita lewati. Tapi kalau dari penampakan nih Bu, memang ada bedanya Bu? Orang bisa nggak membedakan tanaman? Oh ini tanaman yang bioteknologi dan ini tanaman konvensional, ada bedanya nggak Bu? Sebenarnya begini, secara teori. Karena ini hanya jendahan kering yang dimasukkan. Harusnya tidak berbeda. Kalau berbeda itu mutan. Itu mutan itu malah orang takut ya. Yang membedakan adalah nanti keproduktivitas. Karena apa? Tanaman indukan, BL, yang dimasuki gen alfabetain itu, dia akan berperilaku karakternya adalah membentuk akar itu lebih dalam, lebih panjang ke dalam dan lebih lebar. Sehingga luas serapan hara itu lebih besar. Ibaratnya tanaman akan lebih sehat dengan volume penyerapan hara yang lebih lebar. Oke, kalau boleh tahu nih Bu, sebenarnya bagaimana tebu dari bioteknologi ini dikembangkan Bu di PT PN11? 2010 itu kita mulai penelitian. Maaf, bahkan 2009 sebenarnya dimulai. Kemudian 2012 kita mengajukan untuk sertifikat keamanan Hayati. Keluarlah 2012. 2013, karena untuk rilis harus dilengkapi nih Hayati. Sudah, akhirnya rilis. Sesuai dengan SK Mentan, 2013 itulah rilis. Kemudian, ternyata setelah rilis tidak bisa dipakai. Belum bisa dipakai. Di 2013, 2016, kita memproses sertifikat PVP. Kemudian beberapa tahun kemudian, ternyata setelah kita mau komersialkan, tebu ini kan pucuknya bisa dipakai untuk ternak nih. Harus dilengkapi dengan keamanan pakan. Sudah, kita 2018 keamanan pakan. Baru 2019, kita ajukan kembali sertifikat di kebun, bibit, pokok, gul. Itulah mulai legal untuk dikomersialkan ke petani. Boleh diceritakan nggak nih, Bu, ke teman-teman CropLife Indonesia? Tantangannya itu apa sih yang Ibu hadapi selama pengembangan tanaman, tembu, bioteknologi ini? Kalau tahap penelitian, tantangannya adalah birokrasi. Karena memang harus, memang itu sangat dikawal oleh pemerintah. Karena produk ini adalah produk yang harus hati-hati. Kami juga menyadari hal itu. Itu dalam penelitian. Makanya harus panjang itu tadi ya. Tetapi, saya selaku produsen benih, Tantangan kami adalah meyakinkan user, yaitu petani dan petugas pabrik gula. Untuk yakin dengan produksi ini bagus nggak, begitu ya. Sehingga kami lakukan uji orientasi varitas, uji multilokasi, demplot, begitu. Itu sudah kita lakukan di beberapa tempat. Awalnya, sebelumnya petani itu merasa ragu dengan produk ini. Kemudian Ibu melakukan edukasi, dengan adanya demoplot, mereka teryakinkan gitu ya, Bu. Karena awalnya kan mereka minded dengan varitas bulu lawang, BL. Itu produktivitasnya tinggi. Bahkan kalau di Jatiroto, mungkin sampai di angka 200 ton per hektare. Mereka, kekhawatiran mereka, kalau menggantikan varitas ini, lebih bagus nggak? Itu aja sebenarnya. Tapi kita yakinkan, kita yakinkan dengan demplot. Kalau lebih bagus ya, mereka akhirnya mau terima. Cuman, memang ini tahap semakin luas gitu. Ini berarti yang paling menantang ya, Bu, untuk meyakinkan petani. Sebelumnya, Bu, berarti petani itu ada ketakutan dari penurunan produktivitas ya, Bu. Selain itu, Bu, apakah ada ketakutan dari petani waktu saat menerima produk bioteknologi tebu ini? Atau mungkin mereka takut akan menyebabkan kanker? Atau mungkin keselamatan dari diri mereka sendiri gitu, Bu, menggunakan varitas ini? Terus terang, Mbak Stella, kalau di tingkat petani tidak ada ketakutan seperti itu. Kecuali dalam hal peneliti loh ya. Kalau petani tidak, kecuali peneliti. Karena mereka mungkin terlalu tahu, oh produk rekayas genetik nanti menghasilkan ini, mutan, dan sebagainya. Tapi kalau petani tidak. Betul. Tapi kami kan sudah memproses itu dengan tahap-tahap yang sesuai dengan standar prosedur ya. Betul, adanya pengkajian sebelumnya ya, Bu. Ya, amanah. Artinya ketakutan ini datangnya dari masyarakat ya, Bu. Betul, mungkin ini tugas kita nih, Bu, untuk mencerbaskan dan meyakinkan masyarakat bahwa produk ini aman dan tidak akan menyebabkan seperti kanker atau isu-isu negatif seperti itu ya, Bu ya. Apakah ada yang negatif-negatifnya, Bu, atau dampak negatif dari tebu bioteknologi ini? Saya rasa enggak. Bukan negatif ya. Bukan negatif. Tapi produk rekayasa genetik ini, dia punya karakteristik. Karakter itu akan muncul ketika pada lokasi yang mendukung, begitu. Karena ini tahan kering, jadi akan muncul sifatnya itu di lokasi yang tahan kering. Oke, baik. Ya, ketika lokasinya kelembabannya cukup, ya dia tidak akan muncul. Tapi bukan negatif, gitu ya. Iya, betul. Cuma tidak muncul, gitu. Betul. Nah, tapi ketika untuk tanah-tanah yang tegalan, dia akan muncul karakter itu. Lebih, lebih. Lebih ekspresi ya, Bu ya. Nanti kita lihat di angka produktivitasnya. Angka produktivitasnya. Dari PTPN11 sendiri, Bu, adakah harapan mungkin ke depannya semoga petani-petani Indonesia bisa segera merasakan kebermanfaatan dan mengadopsi dari tanaman ini? Atau harapan-harapan lainnya, Bu, dari PTPN11? Baik. Kalau kita melihat komposisi tebu rakyat dan tebu PTPN11, itu paling besarnya adalah tebu rakyat. Jadi, kalaupun ini bermanfaat, tapi yang memakai hanya PTPN11 saja, tidak ada artinya, Mbak. Betul. Sehingga kita harus mempromosikan itu petani. Sehingga petani bisa merasakan manfaatnya. Kami sudah mulai mencoba sebenarnya. Jadi, kita sosialisasi di forum Temu Kemitraan sudah. Di seminar-seminar sudah yang diikuti oleh petani. Sehingga, ini ada beberapa petani yang sudah mulai melirik. Bahkan, petani penangkar sudah mulai melirik nih. Mereka, petani penangkar, mengambil benih dari sini untuk didistribusikan ke petani yang lain. Sudah, mulai. Mudah-mudahanlah. Ini ke depan semakin banyak yang memakai. Semoga ya, Bu. Karena memang kalau sudah petani begitu kan, kalau belum mencoba sendiri membuktikan, tidak akan pernah mau mencoba. Sepertinya sangat seru nih ya, Bu, tentang tebu bioteknologi ini ya, Bu. Kalau boleh tahu nih, Bu, apakah ada harapan atau mungkin rencana nih dari PTPN11 untuk mengembangkan tanaman lain atau mungkin varietas tebu yang baru? Yang mungkin tahan sesuatu atau tahan penyakit yang lain, Bu? Oke, oke. Kalau dalam rencana dalam waktu dekat, mungkin belum ada. Belum ada. Belum ada, tapi ke depan mudah-mudahan tebu-tebu transgenic untuk mengatasi pembatas yang lain akan kita belajari dulu. Betul. Kita akan kerjasama dengan lembaga pendidikan, kita akan dekat dengan Universitas Jember. Yang mereka sudah mulai membelajari nih, ada transgenic, gula, produktivitas tinggi. Ada sudah, tapi mereka. Tapi nanti kita akan jalin hubungan dengan mereka. Bekerjasama dengan lembaga lainnya ya, Bu, pasti tentunya. Untuk tebu. Oke, berarti artinya nih, Bu, untuk mengembangkan varietas baru atau mungkin tanaman lain, artinya kan beruntung kerjasama nih seperti yang tadi Bu sebutkan. Betul. Kira-kira Bu, kerjasama ini kan akan terbangun jika ada kerjasama dengan beberapa pihak seperti pemerintah, kemudian lembaga edukasi seperti Universitas. Harapannya nih, Bu, dari PTPN11 ke pihak-pihak lainnya untuk mendukung percepatan adopsi dari bioteknologi tebu ini apa, Bu? Salah satunya kita bersinergi dengan baik karena keberhasilan agroindustri gula tidak bisa dilakukan oleh agroindustri gula itu sendiri. Pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga penelitian, termasuk agroindustri gula harus bergerak bersama untuk menuju keberhasilan agroindustri. Terutama untuk mendukung bukan hanya pabrik gulanya saja, tapi petaninya yang diperkuat. Karena 80% loh, petani itu mendukung tebu yang ada di Indonesia, semuanya didukung sebagian besar dominasinya oleh petani. Jadi apapun penelitian kita harus bisa dirasakan oleh manfaatnya oleh petani. Mereka gak ada pertanian terdepan kita kan, Bu? Betul, tapi mereka user. Makanya kita yang menjadi tugasnya. Betul, Bu. Kalau mungkin kita bisa fokus di salah satu, apa sih harapan dan dukungan yang Ibu harapkan dari pemerintah untuk bisa mendukung PT PN11 dalam memproduksi dan menunjang gula nasional Indonesia? Oke. Kami selaku agroindustri menyiapkan. Kami sudah meneliti, kemudian memproduksi. Kami sangat mengharapkan dukungan pemerintah. Kalau dalam hal penelitian, birokrasinya yang dipersederhanakan lah. Segera, sehingga penelitian-penelitian tidak harus berpikir takut karena panjang ini jaraknya. Sederhana, tapi aman. Itu nomor satu. Tapi yang nomor dua, yang paling penting adalah komersialisasi. Saat kami mau komersial, kita sudah siapkan. Tapi petani untuk mempercepat pemanfaatannya, subsidi bibit. Itu nomor satu. Dulu juga sudah ada program, subsidi benih untuk varitas masa awal misalnya. Nah, untuk memperkenalkan tebut transenik, harusnya ada. Subsidi benih untuk transenik. Ini tidak akan rugi sebenarnya pemerintah kalau itu disubsidikan. Karena apa? Sebenarnya mudah loh. Ini kan vegetatif. Sekian petani dikasih subsidi, dia akan tangkar, ditangkarkan, ditangkarkan, dan itu subsidi yang bergulir buat semua petani. Itu mudah sekali sebenarnya bergerak. Makanya, kenapa mulai 2019, kenapa tidak banyak yang memakai? Bahkan sekarang saja hanya sekitar mungkin di bawah 500 hektare. Pasti ada yang salah. Mari, program-program pemerintah dalam hal mendukung agroindustri gula, terutama petani tebu, diwujudkan dalam bentuk program-program. Yaitu benih. Benih itu sendiri ya, Bu. Berarti artinya peran pemerintah ini bisa dari segi hulu sampai hingga segi hilir ya, Bu. Dari segi hulu itu di bagian regulasi yang mungkin lebih stabil, kemudian juga bisa dijalankan oleh semua peneliti, dan kemudian di bagian hilir untuk subsidi benih untuk para petani itu sendiri. Baik, Bu Nani. Ada harapan lainnya, Bu? Mudah-mudahan. Untuk dihadapkan lainnya, PT PN11 sudah mempersembahkan satu persembahan untuk Indonesia. Betul, Bu. Satu produk tebu transgenic, tapi mudah-mudahan manfaat ini hanya bukan untuk kita, tapi untuk semua masyarakat Indonesia pada umumnya merasakan. Baik, terima kasih, Bu. Niat yang sangat mulia, dan semoga segera tercapai untuk harapan-harapan mulianya untuk pertanian Indonesia yang mandiri dan maju dan modern, Bu. Nama saya Haji Suarso, petani tebu lumajang, umur 67 tahun, pensiunan pegawai negeri sipil, bidang pengairan. Sekarang, Alhamdulillah, terjun di pertanian tebu. Apa yang menginspirasi Bapak untuk menjadi petani tebu? Gini, karena kalau sebelum pensiun, sejujurnya saya sudah menjadi petani tebu. Mengingat ya, gula kok Indonesia ini kok selalu impor-impor, saya tertarik dengan terjun menanam tebu dengan harapan suasimada gula bisa terpenuhi lah di Indonesia. Sebelumnya Bapak pernah menanam tebu konvensional? Pernah, tanam konvensional pernah. Pernah, dari saat ini Bapak menanam tebu yang bioteknologi ya Pak, yang PRG. Kalau boleh tahu Pak, boleh sedikit sharing, apakah kebermanfaatan yang Bapak rasakan? Apakah dari pendapatan atau bagaimana Pak? Yang jelas dari konvensional ke yang baru ini, itu saya amati kok lebih cenderung meningkat yang terbaru ini. Artinya yang bioteknologi ini? Ya, bioteknologi ini. Karena fisik tebu ya seperti ini, memang tinggi ya, jelas tinggi, tidak berbunga. Jadi produksinya itu meningkat. Produksi meningkat. Boleh tahu nih Pak, mungkin kita hitung-hitungan, kalau yang tebu konvensional, berapa modal yang Bapak keluarkan dan berapa pendapatan yang Bapak dapatkan? Gitu ya. Kalau konvensional, sungguhnya itu antara 35 sampai 40. Konvensional. Nanti kalau keluar itu seribu, ya mungkin nilainya sampai 50 sampai 55. 50 sampai 55 juta per hektare. Per hektare. Per hektare ya. Sedangkan kalau yang tebu PRG? Yang tebu PRG ini dengan biaya yang sama. 35 artinya ya Pak? Iya, tetapi kan produksinya lebih tinggi. Jadi bisa mencapai 65 juta. 65 juta. Dari 55 ke 65 juta. Jadi ada selisih 10 juta per hektare ya Pak? Lumayan ya Pak ya untuk petang. Alhamdulillah. Oke Pak, artinya Bapak merasakan kebermanfaatan dari tebu PRG ini ya Pak? Kalau boleh tahu Pak, kebermanfaatan yang dirasakan oleh Bapak dan keluarga Bapak itu apa aja sih? Ya terutama kalau sowan ke anak saya ke Surabaya kan ada uang lebih. Jadi tadinya tuh misalnya lewat bawah sekarang gak mau lewat bawah langsung lewat tol semua. Oh gitu. Jadi bisa untuk transportasi juga gitu. Dan sering antar cucu rekreasi juga itu. Oke, jadi untuk aktivitas bersama cucu gitu ya Pak. Oke Pak, tadi kan Bapak menyatakan ada kebermanfaatan dari segi peningkatan pendapatan Pak menjadi petani tebu bioteknologi. Kalau boleh tahu Pak, peningkatan pendapatannya itu digunakan untuk Bapak dan keluarga Bapak apa? Ya terima kasih lah untuk peningkatan yang lebihnya itu Alhamdulillah satu itu untuk keluarga dan yang nomor dua itu untuk sosial. Sosial. Jadi yang sosial itu hampir samalah kebutuhan keluarga dengan sosial mengimbangi. Mengimbangi. Jadi sosial ini artinya Bapak jadi lebih punya banyak waktu untuk berkreasi dengan keluarga, memiliki punya dana juga gitu Pak untuk rekreasi? Suatu contoh ya, disana kan ada santunan sunat masal, terus fakir mesin kan Alhamdulillah saya salurkan ke sana juga. Jadi untuk donasi juga ya Pak? Iya, untuk donasi juga. Oke, oke. Sangat mulia sekali Pak. Jadi Bapak memiliki pendapatan lebih yang digunakan untuk donasi. Kemudian juga tadi rekreasi juga ya Pak? Iya, betul. Oke. Jadi lebih senang ya Pak? Lebih happy? Selanjutnya nih Pak, kan mungkin Bapak sebagai salah satu petani yang sudah merasakan kebermanfaatan dari benih bioteknologi PRG tembu ini ya Pak? Kalau harapan Bapak, teman-teman Bapak atau petani-petani yang lainnya gimana tuh Pak? Apalagi yang mungkin masih menggunakan konvensional tuh, tembu konvensional. Kalau menurut pandangan saya ya, demi meyakinkan petani, gimana kalau itu diadakan den plot atau pengembangan istilai bantuan bibit dari perusahaan ke petani secara gratis walaupun itu sebatas dua bak atau tiga bak untuk mencari perhatian petani untuk tertarik dengan tebu yang sekarang ini. Ya mungkin dengan dorongan ada program apa ya, den plot tadi mungkin petani lebih cepat tertarik dengan pengembangan teknologi ini. Oke, baik-baik Pak. Artinya memang harus ada kerjasama dari berbagai pihak sih ya Pak? Dari pemerintah, sebagai misalnya tadi subsidi benih, kemudian juga dari institusi penelitian yang mengembangkan varietas baru, kemudian dari petaninya sendiri memang sudah sebenarnya mau gitu ya Pak ya, menerima dari teknologi ini ya? Iya, menerima. Jadi petani selalu siap asal itu ada komunikasi petani sangat mendukung. Oke, tapi kalau harapan Bapak nih kepada tiga pihak ini Pak, mungkin pemerintah, kemudian dari segi peneliti dan juga pihak-pihak lainnya apa Pak? Semoga suara petani-petani ini lebih didengar gitu untuk harapan petaninya. Tentunya dengan dengan teknologi ini saya kira sudah banyak-banyak promosi ya Bu istrinya ya? Sudah banyak promosi saya ke luar kabupaten juga mengembangkan ke daerah Mondo Poswa, Sembagus, bahkan tebu N11 ini hampir nyampe Jawa Barat. Dengan perlakuan saya menanam KBI N11, kan saya share di grup saya sendiri, ternyata Jawa Barat ada yang tertarik dengan tebu terbaru ini. Oke, jadi cakupannya sekarang udah sampai ke Jawa Barat ya? Nasional sudah. Dan mereka sudah tertarik untuk menanam. Ya harapannya semoga pihak-pihak yang berkontribusi ini bekerja sama ya Pak, supaya semua petani di Indonesia merasakan kebermanfaatan tebu dari PRG ini. PRG ya. Artinya memang petani itu sebenarnya pengen ya Pak ya? Tapi boleh tanya nggak Pak, ada nggak petani yang takut dengan tebu bioteknologi ini? Jadi gini, perlunya petani itu pengenbanyakan petani tebu ini petani konvensional semua. Memang perlu adanya dorongan dari pemerintah itu banyak sosialisasi-sosialisasi demi peningkatan produksi nasional ini. Betul, betul. Jadi pemerintah juga membantu dari segi mungkin subsidi benih dan lain-lain gitu ya Pak ya. Tapi kalau dari rasa takut untuk penggunaan barang ini nggak ada kan ya Pak? Untuk tebu bioteknologi ini tidak ada kan? Nggak ada. Karena gini, petani itu maunya kan yang kemarin yang jadi kebanggaan petani itu kan BL. Petani itu nggak peduli kualitasnya BL bagaimana, pokoknya bahasa maturanya aku pokoknya nandur tebu abang. Padahal ini merah juga kan nggak tahu kan? Ini bukan BL, nggak tahu. Jadi mereka tidak ada ketakutan menanam tebu PRG ya Pak untuk di sini tebu bioteknologi? Tidak ada. Baik, terima kasih Pak. Sampai jumpa di video selanjutnya.